Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di channel berbagi tentang tips merawat timun ya agar dapat berbuah seperti ini ini dengan pot sekecil ini boleh baik sekecil ini bisa dilihat langkah pertama subscribe channel ini ya oke terima kasih yang sudah subscribe channel saya berikut saya akan memberikan tutorial merawat timun agar cepat berbuah seperti ini ya ini di lahan yang sempit seperti ini dan memakai polybag sekecil ini bisa menghasilkan buah banyak ya oke langkah pertama saya menggunakan untuk pemupukan ya ini adalah nasibasi maksudnya langsung saja saya aplikasikan ke sini nasibasi saya jadikan pupuk seperti ini saya letak di tanahnya langsung seperti ini merata cukupnya saja kita masukkan ya ini juga ada yang kecil tapi sudah mulai berbuah sudah kecil ya tapi sudah berbuah selanjutnya kita kasih ya ke semua oke semuanya kasih oke sudah selanjut oke pemupukan nasibasi sudah saatnya kita lanjut ke penyiraman seperti ini saya langsung sebar saya langsung sebar siram seperti ini semua seperti ini bisa dilihat ke daun-daunnya oke kita lakukan penyiraman ya jadi biasa kita siram penyiraman ya oke kita siram lagi 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 kalau kita tidak siram ini daunnya ini akan kering dan itu menjadi tempat bagi hama terutama semut ya maka kita sering basah juga pada tanahnya jangan lupa pada tanahnya juga kita siram ya agar tidak kekeringan karena dia memakai polybag dan langkah terakhir adalah kita memberikan pesticida alami ya kepada daun-daun ini terutama di bagian bawah sini kita bisa lihat ini banyak sekali hewan-hewan terutama semut ini kita spray-nya di bawah ya di bawah daun ini di tempat di mana hewan-hewan itu sembunyi ini spray-nya secara merata ya di bawah adalah belapak daun-daun ini bisa kita lihat nih ini karena saya rajin sudah mulai berkurang semut-semutnya ini agak nampakannya agak banyak kita spray aja langsung secara merata ya oke ada tiga tahap dalam merawat timun ini ini yang saya sudah praktikkan ya sudah saya alami atau sudah saya lakukan nah hasilnya ini sudah berbuah walaupun dalam polybag segisih ini yaitu kita pertama memakai pupuk nasi basi ya nasi bekas nasi bekas kemudian kita lakukan penyiraman secara rutin di daun-daun ini agar tidak kering ya dan tanahnya harus kondisinya jangan sampai dia kering yang ketiga adalah kita memakai pesticida alami bawang putih ini tutorialnya ada di tutorial sebelumnya saya telah buat sangat gampang untuk membuatnya oke yang keempat adalah jangan lupa lagi saya ingatkan subscribe channel ini agar berikan tutorial yang bermanfaat bagi kita semua salam ide channel dukung kami untuk memberikan ide-ide menariknya sekitar tumbuhan hewan dan lain-lain sekian dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya kita panen buah mentimun terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati